Kisah para pendekar dinas Timing Jilid 1 Sebuah pengantar by Tembu Yun Sebetulnya, sebelum saya mulai mengedit dan menyelesaikan karya Cersil Keroyokan Jit Goat Siang Pohyam, saya sendiri sedang berusaha mengerjakan proyek Cersil lain yang menceritakan dunia persilatan zaman modern dengan menggabungkan unsur cerita komikman Hua Long Human, Tiger Wong, karya Choni Wong, Feng Dun karya Ma Wing Sing dengan Harry Potter. Rencananya Cersil ini bercerita tentang tiga orang anak kecil yang diculik oleh organisasi rahasia Tian Di Hui. Sebuah organisasi yang benar ada dalam sejarah Cina, untuk dilatih dan dijadikan tiga pembunuh untuk menghabisi pimpinan organisasi sejenis Tian Di Hui yang berada di Jepang, Korea dan Taiwan. Tian Di Hui di Cina mengontrol triad, mafia Cina, secara rahasia dari markasnya di bawah tanah kota kuno Chang'an. Sedangkan organisasi Bakufu, dalam sejarah Jepang merupakan pendukung Sogun Tokugawa, mengontrol Yakuza, mafia Jepang, juga secara rahasia dari bawah tanah markas mereka di kota kuno Kyoto. Begitu juga dengan organisasi rahasia yang berada di bawah kota kuno di Korea dan T karena kegiatan mereka mengontrol organisasi kejahatan di negara mereka masing-masing, setiap organisasi tidak mau bertikai dengan pemerintah negara setempat dan memilih untuk bergerak diam-diam dan rahasia. Akhirnya seperti dasar cerita Harry Potter, setiap tokoh organisasi dilarang untuk memperlihatkan kemampuan mereka di muka umum dengan ancaman hukuman mati bila ketahuan, walaupun sedang terjadi pertikaian antar organisasi. Keempat organisasi ini sudah bertikai sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga ilmu silat yang digunakan adalah ilmu silat kuno, lengkap dengan Ki, Luekang, dan Kinggong, Ginkang. Tiga anak kecil ini diculik pada akhir tahun 1980-an sehingga pada saat setting cerita tahun 2007-2008 sudah berusia sekitar 20 tahunan. Satu anak berasal dari Indonesia bernama Budi, nantinya dipanggil dengan julukan Budi, satu anak dari Jepang bernama Akira, menghormati Akira Kurosawa, nanti dipanggil dengan nama Wutian, dan seorang lagi anak misterius yang dipanggil Wuming, tanpa nama. Hanya saja setelah menulis beberapa lama, saya semakin merasa kalau cerita. Ini lebih tepat dijadikan komik daripada novel Cersil sehingga saya berhenti menulis. Awalnya ikut menulis untuk cerita Jip Goat Siang Pokiam sampai mengedit dan menyelesaikannya, saya hanyalah berniat iseng-iseng saja sampai akhirnya sewaktu menyelesaikan cerita bagian akhir, tiba-tiba saya melihat banyak celah bolong yang terdapat dalam sejarah dinasti Ming dan lanjutan antara kisah Tio Buki sampai Kehinaklana. Hanya saja untuk menulis serius sebuah novel silat, selain tidak berpengalaman, saya biasanya menulis non-fiksi, banyak kendala lain yang saya hadapi terutama waktu untuk menulis. Selain itu juga membuat cerita dan akurasi sejarah aktual berada dalam ritme yang sama tidaklah semudah yang dibayangkan. Terus terang saja untuk hal ini saya merasa kagum dengan tiga penulis Cersil yaitu Jin Yong, Liang Ye Useng dan Wang Yei. Untuk sementara saya memasukkan cerita ini ke rubrik perspektif karena belum tahu cerita ini akan selesai ditulis ataukah berhenti di tengah jalan. Tidak seperti KKB yang menulis buka Kang Sin Kang berdasarkan gaya KH Ulhang, penuh misteri dan cerita semi-detektif, dengan diberikan kembang bergaya Jin Yong, Epos. Cersil yang ini justru berkebalikan yaitu ditulis berdasarkan gaya Jin Yong dan Wang Yei, Epos dan mengikuti alur sejarah, dengan kembangan misteri ala KH Ulhang. Dan tidak seperti Jit Goat Siang Pokiam yang dibuat agak main-main, kecuali bagian akhir, kali ini saya akan menulis dengan gaya serius. Malah terlalu serius karena saya akan memasukkan info dan literatur sejarah asli. Untuk setiap bab, jika terdapat bagian sejarah yang menarik untuk diketahui, akan saya cantumkan di bagian akhir sebagai catatan kaki. Data sejarah dalam setting cerita sangatlah sedikit karena setting cerita berada pada rentang waktu akhir kekuasaan Kaisar Yong Le, Hong Xi hingga akhir cerita pada masa Kaisar Xuande. Tapi akan saya usahakan mencari data yang akurat. Kelangsungan serial ini bergantung pada waktu luang yang dapat saya pakai untuk menulis dan respon teman-teman yang membaca. Apabila bacaan ini semakin membosankan sehingga tidak ada komentar maupun respon dari teman-teman sekalian ataupun waktu luang saya sudah tidak ada, saya akan menghentikan penulisan. Jika segalanya masih memungkinkan saya akan berusaha untuk melanjutkan tulisan ini. Hal lain yang bisa menyebabkan tulisan terhenti adalah masalah hak cipta dari tokoh Chen Yung yang dipakai. Kalau sampai ada klaim, mau tidak mau harus dihentikan. Akhir kata, jika ada teman-teman sekalian yang memiliki ide dan kreatif menulis Cersil ini dan ingin menggantikan saya menulis selanjutannya, silahkan PM saya dan nanti akan saya kirimkan plot cerita maupun beberapa data sejarah yang diperlukan dalam cerita. Bagi yang belum membaca Jit Goat Siang Poh Kiam, karena cerita ini hanya menyangkut sedikit saja dengan Jit Goat Siang Poh Kiam, tidak ada masalah untuk meneruskannya tanpa membaca Jit Goat Siang Poh Kiam. Bab 1. Anak dari seorang teman Bayi Tembuyun. Dinasti Beng yakni Beiping, sekarang Peking Beijing. Sinti yang terletak tak jauh dari kaki Gunung Dewa, Tian San dan Gurun Neraka Takla. Kota ini terkenal sebagai tempat tinggal suku bangsa Uyur yang masih berdarah campuran Turki. Mayoritas penduduknya adalah suku Uyur yang beragama Islam bercampur dengan suku Hon, Turki, Tajik, Kazhak, keturunan Mongol, Tibet dan lainnya yang merupakan suku bangsa minoritas. Sinti yang merupakan wilayah yang ramai dilalui para pedagang yang menempuh jalur sutera yang menyebabkan daerah ini secara ekonomi cukup makmur. Di sebuah kota kecil di dekat kaki Gunung Tian San yang cukup ramai terdapat perkampungan kecil yang didiami oleh satu keluarga. Pagi itu terlihat seorang pria setengah tua sedang duduk di ruang utama. Di hadapannya terlihat seorang pemuda berumur sekitar 25 tahun dan bertubuh agak kurus sedang berlutut. Walaupun wajahnya tak terlalu tampan kalaupun dapat dibilang sederhana, tetapi tetapan matanya yang teduh dan roman mukanya yang sabar membuat semua orang yang berhadapan dengannya agaknya akan suka untuk bersahabat dengan pemuda kurus tersebut. Hai Ji, anak hai, sejak remaja kau sudah ikut denganku karena ayahmu memintaku untuk mendidikmu. Ayahmu adalah saudara angkatku sendiri dan aku sendiri setelah sekian lama menikah tidak juga dikaruniai oleh keturunan, sehingga aku dan istriku sudah menganggapmu sebagai anak kandung, ucap si setengah tua. Hai Ji berterima kasih atas segala macam budi dan kasih sayang dari Gihu dan Gibo, ayah dan ibu angkat. Hai Ji sendiri entah bagaimana bisa membalasnya, sahup pemuda kurus yang dipanggil Hai Ji itu. Ayahmu Mahawan adalah seorang penjelajah hulung dan syucai hebat yang menguasai banyak bahasa. Kalau saja dia tidak terus-menerus ikut dalam ekspedisi penjelajahan atas perintah Kaisar, tentu dia dapat mendidikmu dan saudara-saudaramu sendiri. Namamu sendiri, Hai berarti laut, diberikan karena engkau lahir ketika ayahmu sedang berada di seberang lautan. Dia adalah patriot sejati yang mengabdi pada negara, jadi janganlah kau menyalahkan dia tidak mendidikmu dengan tangannya sendiri, lanjut si setengah tua. Hai Ji sama sekali tidak menyalahkan ayah Anda. Hai Ji maklum kalau ayah Anda adalah seorang petugas negara yang menghabiskan waktunya lebih banyak di luar daripada di dalam rumah. Ibu sering sekali menasehati kami bersaudara untuk mengerti keadaan beliau. Karena itu ketika ayah Anda mengantarkan aku ke tempat gihu untuk belajar, haji benar-benar beruntung dapat berada di bawah bimbingan gihu, jawab si pemuda. Seng gihu yang bernama Temuyun Syucai hanya menghela nafas panjang sebelum menjawab, Apa yang ku berikan kepadamu tidaklah banyak karena aku juga kadang ikut berlayar bersama ayahmu mengikuti rombongan laksamanat syangho. Untuk pelajaran agama Islam dan membaca kitab suci Al-Quran aku terpaksa menyerahkanmu kepada Haji Murad, karena bagaimanapun beliau lebih ahli di bidang ini daripada aku. Untuk ilmu bakat tulis engkau memang berbakat menjadi si Ucai, pelajar, seperti ayahmu. Sedangkan kepandaianku yang lain yaitu ilmu silat sebenarnya tidaklah berguna kecuali hanya untuk melukai orang lain saja. Karena itu untuk menambah pengalaman dan mengasah kepandaianku, aku pernah mengajak engkau untuk mengikuti ekspedisi kelima laksamanat syangho. Suhu Haji Murad telah mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada aku. Sayang sekali beliau sudah meninggal sebelum aku pulang berlayar. Aku tidak sempat berbakti kepada beliau sewaktu beliau masih hidup. Nyawa manusia berada di tangan Allah, kita manusia hanya bisa berusaha tapi Allah yang memutuskan segalanya. Engkau bisa membalas jasanya dengan berbuat kebaikan di dunia ini dengan mengamalkan ilmu ajarannya, kata Sang Gi Hu. Mahai atau pemuda yang dipanggil Haji itu mengangguk tanda setuju sambil termenung mengenang gurunya yang telah wafat itu. Aku sengaja tidak ikut serta dalam ekspedisi ke-6 laksamanat syangho khusus untuk menggembelengmu menguasai tingkat ke-7 dan 8 ilmu peyitian kunhoat, ilmu silat menyembah Tuhan yang satu. Aku benar-benar bangga kepadamu, dari 9 tingkatan peyitian kunhoat engkau sudah menguasai tingkat ke-8 dalam usia muda. Aku sendiri menguasainya setelah melewati usiaku yang ke-40. Sampai sekarang karena bakatku yang terbatas, tingkat 9 belum juga bisa ku lewati. Engkaulah harapanku untuk menembus tingkat akhir yang diciptakan oleh Sukong, kakek guru, untuk menghadapi ilmu para tetua bengkau. Gihu, bukankah Gihu pernah bercerita kalau Sukong, kakek buyut guru, adalah bekas tetua bengkau persia yang telah mengundurkan diri? Untuk apa pula beliau menciptakan tingkat 8 peyitian kunhoat? Apakah beliau terlibat pertikaian dengan bengkau setelah mengundurkan diri? Ketanya Mahai. Ketahuilah, sesungguhnya Sukongmu itu dulunya dikenal di daerah Persia sebagai bengkau sintong, anak ajaib dari agama terang, yang bernama Siras. Sebelum usianya ke-20, beliau sudah mampu menguasai ilmu silat rahasia bengkau kian kuntai loie dan senghoie eleng sampai tingkatan sempurna. Mungkin yang mampu menyayangi bakat beliau di daratan Tionggoan hanyalah bekas ketua bengkau Tionggoan Tio Buki. Karena ketua bengkau persia dipilih berdasarkan kepercayaan mereka terhadap Dewa Api bukan tingkat kepandayan silat, dengan sendirinya Siras Sukong kebagian jabatan sebagai penasihat tengah. Penasihat tengah sendiri adalah jabatan ketua bengkau persia yang paling tinggi, lebih tinggi daripada penasihat kanan dan penasihat kiri. Ternyata Sucowo adalah orang sakti zaman dahulu di tanah persia. Bagaimana beliau bisa dimusuhi bengkau sewaktu mengundurkan diri? Padahal beliau kan seorang tetua yang dihormati, sepantasnya bengkau memperlakukan dengan hormat seorang tetua yang ingin mengundurkan diri, kata Mahai. Hal itu terjadi setelah Sukong bertemu dengan seorang ulama yang bernama Buhari di kota Puhe, sekarang bernama Buhara, ketika beliau sedang bertualang. Saat itu Sukong meninggalkan kepercayaannya terhadap Dewa Api bengkau dan memeluk agama Islam sebagai agama barunya ketika kembali ke markas bengkau, Sukong merasa posisinya sebagai tiang loko bengkau sudah tidak sesuai dengan kata hatinya sehingga meminta izin pengunduran dirinya pada ketua bengkau saat itu. Kalau saja Sukong bukan seorang tetua bengkau yang menguasai secara sempurna ilmu rahasia bengkau, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi sebagai bekas penasehat tengah bengkau, peristiwa itu menjadi bahan pembicaraan para anggota dan menyebabkan keributan. Karena keadaan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan bengkau, ketua bengkau saat itu memutuskan mengutus penasehat kanan dan kiri serta sepuluh pelindung bengkau untuk menghukum mati si Raz Sukong. Walaupun kedua belas tetua bengkau mengeroyok Sukong seorang tetapi Sukong tetap saja dapat mengalahkan dan melukai mereka. Ketika Sukong bermaksud pergi dan ingin bersembunyi karena tidak ingin berseteru dengan bengkau yang telah banyak memberikan budi baginya, dua penasehat bengkau mengejek si Raz Sukong sebagai orang tak tahu malu karena telah menggunakan ilmu bengkau untuk mengalahkan orang-orang bengkau, lanjut temuyun si Ucai. Sukong membalas ejekan mereka dengan mengatakan tidak akan pernah lagi menggunakan kian kun tai lo i e dan seng ho e e leng seumur hidupnya. Dua belas utusan bengkau tersebut pulang dan melapor kepada ketua bengkau. Ketua bengkau percaya kalau Sukong akan memegang kata-katanya. Sejak itu bengkau tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Sukong dan berhenti mengejarnya. Apakah sejak itu Sukong mulai menciptakan ilmu peyetian kun ho atanya mahai? Betul, kata temuyun si Ucai. Sukong menggabungkan seluruh pengetahuannya tentang ilmu silat termasuk ilmu rahasia bengkau itu untuk menciptakan ilmu baru yang beliau beri nama peyetian kun ho at untuk menegaskan kalau beliau sungguh-sungguh telah memeluk agama baru yang menyembah satu Tuhan. Sesungguhnya ilmu silat yang tertera di seng ho e e leng merupakan tingkat awal dari kian kun tai lo i e. Ilmu ini awalnya diciptakan oleh pemimpin kelompok khas hasin yang bernama Hasan al-Sabah, sebuah kelompok pembunuh politik yang sangat rahasia. Ilmu ini kemudian dikembangkan hingga ke tingkat yang sempurna oleh ketua bengkau persia. Prinsip dasar ilmu ini adalah penguasaan alam sekitar sehingga dengan mudah membolak-balik dan memindahkan tenaga lawan sekehendak penguasa ilmu kian kun tai lo i e. Karena dasar dari kian kun tai lo i e adalah keinginan manusia untuk berkuasa, maka sukong menciptakan peyetian kun ho at berdasarkan prinsip kebalikannya yaitu sabar dan pasrah terhadap Tuhan sebagai makhluk manusia. Kata suhu, seng ho e e leng dan kian kun tai lo i e adalah ilmu yang sangat berbahaya bagi yang menguasainya secara sempurna karena orang bisa menjadi gila dan akan mati dalam keadaan tersiksa. Sukong sendiri hampir gila dan mati bunuh diri kalau tidak bertemu dengan ulama Bukhari di kota Puhe yang membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran untuk menenangkan batin beliau ketika sedang kerasukan kian kun tai lo i e. Menurut sukong, hasan al-sabah menciptakan seng ho e e leng khusus bagi anak buahnya yang melakukan misi bunuh diri. Jika seorang has-hasin tertangkap, dengan sendirinya dah akan mati karena ilmu seng ho e e leng kalau tidak menjadi gila. Selakanya ilmu ini ditemukan oleh ketua bengkau persia saat itu dan dikembangkannya menjadi kian kun tai lo i e. Lalu bagaimana Gihu bisa bertemu Sukong? Tanya Mahai dengan bingung. Tentu saja di kota Puhe, sahut temuyun si Ucai. Guruku itu adalah murid tunggal si Raz Sukong. Sukowmu itu melarikan diri dari bengkau dan berdiam di kota Puhe hingga akhir hayatnya. Untuk mencegah agar bengkau tidak dapat melacak Sukowmu itu, beliau memerintahkan suhu untuk tidak memperlihatkan ilmu silatnya di depan orang banyak kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Apakah sekarang Gihu juga menginginkan agar aku menyimpan tai tiang kun ho at seperti Sukong? Tanya Mahai. Ah, tidak perlu. Pengurus bengkau persia sekarang sudah berganti. Tentu mereka tidak akan meneruskan permusuhan yang tidak perlu itu. Hai Ji, pengalamanmu ikut berlayar denganku selama tiga tahun bersama ekspedisi laksamanat siang ho lebih dari cukup untuk berkelana di dunia kangow. Hari ini aku memanggilmu untuk mengutusmu pergi ke kota Raja Beiping, karena aku menerima kabar kalau di kota Raja terjadi pembunuhan secara rahasia pangeran-pangeran putra dari kaisar dinasti Beng, yang leh. Temuilah Bansu Tunyo Chu di kota Raja Beiping dan berikan surat pengantarku ini padanya, ucap temu Yun Syu Chai sambil menyerahkan sepucuk surat tersegel kepada Mahai. Mahai menerima surat tersebut dengan hormat lalu kembali berlutut ke tempat semula. Lalu temu Yun Syu Chai menyambung ucapannya, Ayah ibu beserta saudara-saudaramu masih tinggal di kota Raja, kalau kau bertemu mereka sampaikan salamku dan katakan pada ayahmu kalau rumah dinas di kota Hang Chiu sudah tidak kutinggali lagi karena sudah kembali ke Sinkiang, jadi harap huanko mengurus pengembaliannya ke pemerintah daerah kota Hang Chiu. Baiklah, jawab Mahai. Hendaklah engkau berhati-hati selama di perjalanan dan di kota Raja, karena saat ini Kaisar Yong Leh sedang sakit parah setelah pulang berperang melawan pasukan Tartar di Gurung Gobi. Setelah beberapa pangeran tewas secara misterius, sekarang tinggal dua orang putra Kaisar yang berpeluang besar untuk naik tahta bila Kaisar Yong Leh mangkat. Mereka berdua sedang berebut pengaruh dan merekrut orang-orang pandai sebanyak-banyaknya termasuk dari dunia Kang Ngong, lanjut temu Yun Syu Chai. Siapakah mereka itu? Gihau tanya Mahai ingin tahu. Yang pertama putra tertua Kaisar Yong Leh bernama pangeran Chiu Kao Si. Dia ini dekat dengan petinggi sipil istana Kaisar. Sedangkan yang lain adalah pangeran Chiu Kao Si yang dekat dengan petinggi militer dan general-general kerajaan. Sebisa mungkin janganlah engkau memlihat karena sedikit salah langkah sangat berbahaya bagi keluargamu yang tinggal di kota Raja. Baik. Hai Ji akan selalu ingat pesan Gihau, Sahut Mahai. Oh iya, kau masih ingat bukan ketika enam tahun yang lalu kita berlayar bersama laksamanat Chang Ho, sewaktu melewati selat Malaka, aku menyelamatkan seorang penduduk setempat dari keroyokan bajak laut tanya Temu Yun Syu Chai. Tentu saja. Saat itu orang yang mengaku berasal dari kerajaan Pasai memberikan sebuah belati pusaka keluarganya kepada Gihu. Dia bilang nama pusakanya tersebut Leng Tiong Tu, belati pusat hawa dingin, jawab Mahai. Hahaha, pelafalanmu masih kurang bagus, yang benar adalah rencong. Tapi karena aku akan memberikannya padamu untuk bekal perjalananmu, kau boleh menggunakan nama Leng Tiong. Apalagi memang belati itu memancarkan hawa dingin sehingga cocok dengan nama yang kau berikan, kata Temu Yun Syu Chai. Sebelum, ke kota Raja, singgahlah dulu ke kota Tiang An untuk menemui kakakku Siang Lojin yang menjadi imam di masjid besar Tiang An. Engkau pernah bertemu dengannya dahulu sewaktu dia sedang berkunjung kemari. Mintalah belati yang kupinjamkan itu kepadanya itu, katakan pada beliau kalau belati itu sudah kewariskan kepadamu. Hai Ji mengerti, Gihu, sahut Mahai. Kau boleh pergi sehabis sholat zuhur. Kalau kau ingin berpamitan dengan tunanganmu Yamila kau pergilah sekarang menemuinya, sambung temu Yun Syu Chai. Merah muka Mahai mendengar kata-kata Gihunya mengingatkan dia pada tunangannya Yamila Putri Haji Murad guru agamanya. Di halaman belakang rumah almarhum Haji Murad, terlihat sepasang muda-mudi duduk berhadap-hadapan dengan malu-malu. Seperti bintang. Gadis itu bernama Yamila, benar-benar sesuai antara wajah dengan namanya yang berarti jelita. Sedangkan pemuda yang duduk di hadapannya adalah Mahai, pemuda sederhana yang berasal dari suku Ngidi Tanah Tionggoan. Mahai yang tinggal di Sien Ki yang sejak dibawa oleh ayahnya pada usia 14 tahun sudah mahir berbicara bahasa Uighur. Begitu pula dengan Yamila yang mahir berbahasa Cina berkat bimbingan Mahai. Temuyun Syu Chai menitipkan Mahai pada Haji Murad untuk belajar agama Islam dan bakat tulis huruf Arab dengan dua tujuan. Pertama memang untuk bekal moral dan memahami isi kitab suci Al-Quran, dan yang kedua adalah agar Mahai mendapatkan dasar pelajaran bahasa Arab untuk persiapan mempelajari peyitian kunhoat. Engkohai, kandahai, jika kau pergi kapan kah akan kembali kemari? Kota Beiting sangatlah jauh berada di timur. Aku takut kalau Yamila menunduk tanpa meneruskan kata-katanya. Yamila Muai Muai, Jinda Yamila, bukankah sudah ku beritahukan kepadamu, setelah tugas dari gihu selesai aku akan kembali kemari beserta orang tuaku untuk melamarmu pada ibu dan pamanmu. Jadi janganlah engkau merasa khawatir, Mahai memperlembut kata-katanya dengan maksud menenangkan Yamila yang sedang galau perasaannya. Aku tahu engkau pasti menepati janjimu untuk kemari melamarku. Hanya saja keadaan sedang gawat begini. Hai kau tahu sendiri kalau Kaisar Beng pulang dalam keadaan sakit parah setelah pulang dari Gurung Gobi dalam rangka bertempur dengan pasukan tartar. Sedangkan daerah Owi Hur ini sekarang masih dalam wilayah kekuasaan pasukan tartar di bawah pimpinan keturunan Temur Lendr. Kalau mereka kembali bertempur, aku takut, lirih suara Yamila. Menjawab, gihu memberikan tugas padaku karena yakin dengan kemampuanku. Kalau gihu yang mendidiku saja merasa yakin, seharusnya engkau pun tak perlu khawatir, sahut Mahai. Sudahlah Muai Muai. Kalau engkau merasa rindu padaku, lihatlah batu giyok, kemala, yang menjadi tanda perjodohan kita, doakan keselamatanku pada. Allah dan yakinlah aku akan kembali secepatnya. Mahai mengakhiri perkataannya dengan menggenggam tangan Yamila yang masih menggenggam batu giyok indah berukir huruf mas sambil tersenyum kecil. Setelah zuhur, Mahai berangkat meninggalkan kota kecil di bawah kaki Tian San diantar oleh Temuyun Syu Chai beserta istrinya dan Yamila beserta dengan ibu dan pamannya. Temuyun Syu Chai membekali Mahai dengan beberapa potong emas dan peak beserta seekor kuda sambil memberikan pesan-pesan terakhirnya mengenai keadaan dunia Kangou sekarang. Keterangan dan Fakta Sejarah Dinasti Ming, atau Beng dalam dialek Ho Kian, bernama Deming Guo, Tai Bengkok, yang secara harfiah berarti negara Ming Raya. Dinasti Ming sendiri dalam bahasa Cina adalah Ming Chao Beng Tiao. Setting cerita pada pertengahan tahun 1424, saat Kaisar Yongle pulang dari Gurung Gobi dalam keadaan sakit parah. Laksamana Chang Ho sendiri pulang dari ekspedisi ke-6-nya pada tahun 1422 dan dilarang berlayar oleh Kaisar Hongxi hingga tahun 1430, di mana beliau melakukan ekspedisi ke-7 atau yang terakhir. Laksamana Chang Ho Zheng He melakukan ekspedisi pelayaran 7 kali selama hidupnya, 6 kali pada masa pemerintahan Yongle dan 1 kali pada masa pemerintahan Suwande. Mah Wan adalah seorang penjelajah Muslim dan ikut serta 3 kali, ekspedisi ke-4, 6 dan 7, dalam ekspedisi Chang Ho sebagai penerjemah dan peneliti. Nama Xinjiang, Xinjiang, sendiri sebenarnya baru dikenal setelah dinasti Qing merebut daerah ini dan menamakannya dengan nama Xinjiang yang berarti perbatasan baru. Sebelumnya daerah ini dan sekitarnya dikenal dengan nama Si Eu, daerah Barat, dan Turkistan Timur atau juga Owikurstan. Pada zaman dinasti Ming, Xinjiang masih merupakan daerah yang berdiri sendiri di bawah kekuasaan keturunan Temurlenk dan terlepas dari pemerintahan dinasti Ming. Buhari dalam cerita di atas adalah nama umum ulama yang berasal dari kota Buhara, Buhai dalam bahasa Cina pada saat itu, bukanlah penulis kitab Sunnah Sai Buhari, 810-870, yang juga berasal dari Buhara. Has-Hashin atau Has-Hashiyun adalah sebuah organisasi rahasia yang didirikan oleh Hassan Al-Sabah, 1034-1124, di Persia. Aktif sekitar tahun 1090-1272 melakukan misi-misi pembunuhan rahasia. Kebanyakan dari korban mereka adalah lawan politik kelompok Ismailiyah dan para petinggi pasukan salib, sewaktu perang salib berlangsung. Mar Chopolo yang pernah mengunjungi Tiong Goan pada masa dinasti Goan Yuan berhipotesis kalau nama Has-Hashin diambil dari kata Has-Hashiyun yaitu sejenis narkotika yang dikatakannya biasa digunakan oleh anggota Has-Hashin sebelum melakukan misi. Hal ini agak aneh dan tak masuk akal, karena seorang Muslim dilarang mengkonsumsi hamar, benda yang memabukan termasuk alkohol dan narkotika. Arti kata sebenarnya dari Has-Hashin diambil dari akar kata bahasa Arab berarti para pengikut Hassan. Anggota Has-Hashin sendiri memanggil diri mereka dengan Fadiyan. Hubungan antara Hassan Al-Sabah dan Bengkau Persia diceritakan dalam buku Karangan Shin-Yung yang berjudul Ye Itian Tulongji, Kisah Pedang Langit dan Golok Naga, di mana Hassan Al-Sabah di dalam buku dipanggil dengan nama orang tua dari gunung. Perseteruan antara Chukau Shi, Zhaugauzhi, dan adiknya Chukauzhu, Zhaugauzhu, berlanjut terus hingga anaknya, walaupun pada akhirnya Kaisar Yongle sudah menetapkan pilihannya. Senjata rencong bersarung gading adalah senjata dari daerah Aceh yang diperuntukkan buat kaum bangsawan. Rencong biasa umumnya bersarung kayu dan bergagang tanduk kerbau. Sesungguhnya suku Hui di tanah Tionggoan adalah sama dengan suku Han, tidak seperti suku Hui Hur yang mencolok perbedaan perawakannya dengan suku Han. Yang membedakan mereka adalah agama dan kebiasaan sehari-hari, di mana suku Hui beragama Islam dan tidak makan babi seperti halnya suku Han. Zaman sekarang seluruh warga negara Republik Rakyat Cina, RRC, yang beragama Islam, baik Hui, Hui Hur, Tajik ataupun suku yang lainnya disebut dengan suku Hui. Judul bab 1 mengambil judul yang sama dengan judul bab 2 dari buku Sendia Oksialur Revisi Ketiga Karya Jin Yong sebagai suatu penghormatan buat seorang empu cerita silat. Bab 2. Nona muda berkunjung ke Sarang Naga. Ibu kota kekaisaran dinasti Beng di bawah pemerintahan Kaisar Yongle adalah Beiting. Sebagai sebuah kota raja dan pusat pemerintahan, kota Beiting ramai dikunjungi oleh para pedagang maupun pelancong dari berbagai daerah, sehingga di sekitar kota banyak didirikan berbagai macam jenis rumah makan dan penginapan untuk didiami para pendatang. Suasana ramai Beiting sama sekali tidak menunjukkan adanya pengaruh persaingan di dalam istana antara putra mahkota Tsukawoshi dengan adiknya Panglima Perang Tsukawoshu. Padahal di kota Beiting banyak sekali tersebar metu-metu Kim Ihui dan Tung Chang dari istana dengan tujuan memperoleh informasi dan memberangus lawannya secara tersembunyi. Kim Ihui merupakan organisasi metu-metu dan pengawal kaisar di bawah pimpinan Chiatai Jin yang mendukung pangeran Tsukawoshu untuk menggantikan kaisar Yongle menduduki tahta. Sedangkan Tung Chang merupakan organisasi metu-metu yang didirikan oleh para taikam istana di bawah pimpinan Liang Taikam yang mendukung putra mahkota Tsukawoshi. Kedua organisasi metu-metu istana ini saling bersaing berebut pengaruh dan berusaha saling menjatuhkan satu sama lain secara diam-diam. Walaupun sejak kaisar Yongle naik tahta telah ditetapkan putra pertama Tsukawoshi sebagai putra mahkota, akhir-akhir ini kaisar Yongle melihat betapa pangeran Tsukawoshu sangat berbakat di bidang kemiliteran dan kepandayan silat, suatu hal yang disukai oleh kaisar Yongle. Setelah beberapa kali kaisar Yongle mengutus pangeran Tsukawoshu dalam beberapa ekspedisi pertempuran, Tsukawoshu selalu pulang dengan membawa kemenangan sehingga kaisar mengangkat pangeran Tsukawoshu sebagai panglima perang dan mulai mencetuskan keinginannya mengganti kedudukan putra mahkota secara tidak langsung. Hal ini menyebabkan ketegangan antar para pendukung dua pangeran termasuk Kim Ihwi dan Tung Chang. Hanya saja pangeran Tsukawoshu pernah sekali tidak mentaati perintah kaisar dalam tugas militernya sehingga pangeran Tsukawoshu diasingkan ke daerah Santung untuk merenungkan dosanya. Berkat bujukan Tsukawoshu agar pangeran Tsukawoshu menyesali perbuatannya menentang perintah dan ampunan yang diberikan kaisar Yongle, pangeran Tsukawoshu dapat kembali ke kota raja dan memperoleh kembali seluruh hak dan posisi sebelumnya di kota raja. Siang itu terlihat seorang gadis muda berwajah manis memasuki sebuah penginapan besar merangkap restoran. Gadis itu sebetulnya tidaklah terlalu menarik perhatian, mengingat di kota raja masih banyak berkeliaran wanita yang lebih cantik. Akan tetapi karena gadis itu membawa sebilah pedang, tentu saja hal ini menarik perhatian para pengunjung yang lain. Biasanya para lelaki yang membawa-bawa pedang sambil petantang-petenteng ke sana kemari bagaikan pendekar silat jagoan nomor satu di dunia kangou. Setelah memesan makanan gadis itu duduk di atas sebuah kursi menunggu pesanan datang. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari ruang restoran. Terlihat seorang remaja berpenampilan halus bagai wanita sedang dibentak oleh dua orang berbadan tegap sambil berkacak pinggang. Hei banci goblok, kalau jalan lihat ke depan. Memangnya matamu kau taruh di mana? Apa mentang-mentang engkau seorang kasim istana, sampai berlagak jalan ini engkau yang punya teriak si badan besar bermuka berwok. Maaf, aku benar-benar tak sengaja, sahut si kasim muda gemetar ketakutan. Wah, mungkin karena di belakangmu ada tungcang yang mendukung sehingga kau jadi banyak lagak, sambung teman si berwok yang bermuka bopeng. Mendengar ini si kasim jadi makin gemetar ketakutan, malah para tamu restoran juga juri mendengar nama tungcang sehingga perlahan mereka mulai menyingkir. Plak, plak bengat pipi si kasim digaplok oleh si berwok. Sudahlah plako, hajar saja dan jangan dikasih hampun, kata si bopeng memanas-manasi. Wut, meneruk pukulan si berwok mengarah ke muka si kasim yang sudah pasrah. Tiba-tiba saja pukulan si berwok berhenti di tengah jalan. Si berwok merasa sikunya diketuk perlahan sehingga tangannya lemah seketika. Sebutir biji kacang jatuh ke lantai restoran sambil dipandang melongo oleh si berwok. Si berwok sadar ada orang pandai yang melempar biji kacang. Dilihatnya sekeliling restoran telah sepi ditinggal pengunjung, hanya seorang gadis muda yang masih duduk tak jauh dari tempatnya berada dengan pedang diletakkan di atas mejanya. Ada apa tuah kok? Ada yang tidak beresannya si bopeng tidak sadar kalau memang ada yang tidak beres. Si berwok menjeleng kepalanya lalu berkata ketus kepada si kasim, kali ini ku lepaskan kau. Awas kalau lain kali berurusan denganku. Pergi sana. Si kasim membungkuk-bungkuk mengucapkan terima kasih sambil berlalu dengan memegangi pipinya yang matang biru. Setelah kasim muda itu telah berlalu, si berwok berjalan mendekati gadis muda yang berlagak tak tahu apa-apa. Lihiyap, pendekar wanita, sungguh lihai, hanya dengan sebutir kacang dapat menotok tangan orang dengan sempurna. Sungguh aku merasa kagum bukan kepalang, kata si berwok sambil mengangkat tangannya memberi hormat. Siapa yang kau maksud? Aku tidak mengerti kenapa engkau harus memberi hormat kepada ku jengek si gadis muda. Si Bopeng yang tak tahu urusan malah mendekati si gadis muda dengan sikap. Kurang ajar. Hai manis, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Setelah itu akan kuantar engkau berpesiar keliling kota, kata si Bopeng sambil tangannya bergerak untuk mengelus pit pisang Nona. Kraak, ah terdengar suara tulang patah dan si Bopeng menjerit kesakitan karena mendadak sumpit. Si Nona menjepit jari telunjuk si Bopeng dan memuntirnya hingga jari telunjuknya patah. Melihat hal itu semakin ciut nyali si berwok. Bukan hal gampang menjepit jari dengan sumpit sambil memuntirnya hingga patah. Maaf Nona, temanku ini memang bersikap kurang sopan. Harap mengampuninya, si berwok memintakan maaf bagi temannya sambil membungkuk lebih dalam. Sedangkan si Bopeng cuma bisa mengadu saja. Huh, kalian beraninya hanya dengan orang lemah saja. Kalau aku tidak mengampuninya sejak tadi temanmu itu sudah tidak bernyawa. Ah Li Hiap sungguh pendekar yang lihai. Sekiranya Li Hiap sudi, maukah Li Hiap berkunjung ke rumah cuan kami untuk dijamu makan ala kadarnya? Cuan kami sekarang sedang mencari orang pandai yang ingin berbakti bagi Nusa dan bangsa untuk direkrut, kata si berwok. Aku tak tertarik menjadi anak buah tuanmu itu, namun aku tertarik untuk mengetahui siapakah tuanmu itu, kata si Nona Muda. Tuanku itu bernama Chia Tai Jin, kepala pasukan pengawal Kaisar Kim Ihwi yang terhormat, jawab si berwok. H M M M M M, aku sudah mendengar namanya sejak masuk gerbang kota Bli Iping. Apakah benar Chia Tai Jin tidak pandai ilmu silat? Bagaimana bisa dia menjadi seorang pimpinan pengawal Kaisar? Tanya si gadis acuh tak acuh. Chia Tai Jin adalah seorang ahli strategi perang yang hebat dalam peristiwa Jinan. Sehingga Kaisar Yong Lai sendiri menaruh kepercayaan penuh pada Chia Tai Jin untuk memegang posisi kepala Kim Ihwi walaupun beliau tidak mengerti ilmu silat. Akan tetapi wakil beliau di Kim Ihwi adalah seorang ahli silat kunyulunpe yang tangguh, jelas si berwok sambil membusungkan dada memuji tuannya. Menarik juga, baiklah aku akan berkunjung ke rumah tuanmu. Tapi bukan berarti aku akan mandah saja menjadi anak buah tuanmu itu. Aku hanya ingin melihat nama besar Kim Ihwi seperti apa, kata si nona muda. Baiklah, silakan kata si berwok mempersilahkan si nona muda berjalan mengikutinya. Si berwok membentak si bopeng yang masih mengaduh kesakitan untuk berlari secepatnya ke rumah Chia Tai Jin untuk memberitahukan ada tamu yang berkunjung. Gedung megah tempat tinggal Chia Tai Jin tidak terlalu jauh letaknya dari istana Kaisar, sehingga memudahkan Chia Tai Jin menghadap Kaisar tanpa membuang waktu. Sepanjang jalan si berwok yang bernama Aliok bercerita penuh kebanggaan tentang Chia Tai Jin. Betapa besarnya jasa Chia Tai Jin hingga Pangeran Chukawas Hu mengangkat beliau sebagai ayah angkat. Ekspedisi militer yang diperintahkan Kaisar kepada Pangeran Chukawas Hu seringkali didampingi oleh Chia Tai Jin, sehingga kemenangan gemilang Pangeran Chukawas Hu tak terlepas dari andil Chia Tai Jin. Mungkin hal ini yang menyebabkan Chukawas Hu mengangkat Chia Tai Jin sebagai ayah angkat. Dengan posisi sebagai gihu dari Pangeran Chukawas Hu, Chia Tai Jin beserta Kim Ihui tentunya berada di belakang Pangeran dalam hal apapun, termasuk persaingan dengan putera mahkota. Sesampai di gerbang gedung milik Chia Tai Jin, Aliok mempersilahkan gadis muda itu masuk sambil berkata, Silahkan Lih Yap masuk ke dalam gedung, aku sendiri bukan anggota Kim Ihui tidak diperbolehkan masuk ke halaman gedung, apalagi masuk ruangan di dalam. Gadis itu masuk ke dalam dengan tanpa takut. Maklumlah, dia sudah memperhitungkan betapa besarnya nama Chia Tai Jin sehingga tak akan berani dirinya diperlakukan tak pantas sehingga mencoreng kebesaran nama kepala Kim Ihui. Setelah masuk ke dalam gedung, gadis itu melihat betapa pengawalan ketat di dalam gedung tak kalah dengan pengawalan di luar gedung. Seluruh pengawal memakai seragam baju brokat, hiasan bersulam timbul, yang khas. Agaknya tiap tingkatan memiliki bentuk sulaman dan warna yang sedikit berbeda. Tentunya Kim Ihui yang menjaga kaisar di istana mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada pengawal di rumah Chia Tai Jin. Betapa banyak anggota Kim Ihui berkeliaran di kota reja dan kota besar lainnya tanpa menggunakan seragam alias bertindak sebagai metu-metu sehingga bisa dibayangkan pengaruh Kim Ihui dalam pemerintahan dinasti Beng. Gadis itu tak tahu kalau Waliyok bukanlah siapa-siapa hanya seorang keroco yang suka berlagak kalau dirinya didukung oleh Kim Ihui. Dia tidak melihat kalau Waliyok terangguk-angguk menunduk pada seorang anggota Kim Ihui tingkat rendahan sambil menerima upah beberapa potong parak karena berhasil memujuk seorang jago silat untuk berkunjung ke rumah Chia Tai Jin. Di ruang tamu dilihatnya masih ada dua tamu yang sedang duduk menanti sambil menikmati arak sungguhan yang diletakkan di samping meja dan seorang lagi pemuda berwajah berwak tipis tak tercukur rapi duduk dengan metu, tertutup tak acuh dengan keadaan sekitarnya. Gadis itu dipersilahkan duduk di samping pemuda diam tak acuh itu dan ditanya ingin minum apa. Si nona muda meminta teh hangat sambil mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian muncul seorang pemuda matang berusia sekitar 30 tahunan dengan pakaian mewah tetapi cukup peringkas. Gadis itu dan tamu yang lain berdiri untuk menghormati tuan rumah, tetapi pemuda berpakaian mewah itu malah menyuruh mereka bersikap biasa saja. Cui sekalian, aku bukanlah Chiatai Jin melainkan wakilnya di Kim Ihwi yang biasa dipanggil Tuan Kong Chu. Aku menyambut Cui sekalian atas nama Chiatai Jin dan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Cui sekalian. Kalau boleh kita berkenalan lebih jauh, Sudikah Cui sekalian menyebutkan asal dan nama Cui yang mulia, Tuan Kong Chu mengucapkan kata-katanya dengan halus dan sopan mencerminkan sikap bangsawan yang berpendidikan tinggi. Tamu yang duduk di depan si nona berdiri memberi hormat sambil berkata, Chai Hai Keng San Hang yang berjuluk Butek Sin Jiu, Kepalan Sakti Tanpa Tanding, dari daerah Kang Lam. Setelah Keng San Hang duduk, tamu yang duduk di sebelahnya kemudian bangkit juga sambil memperkenalkan diri, Chai Hai Gak Liat yang berjuluk Hang Lui Tiamong, Raja Pedang Angin dan Kilat, dari Lem Hai, Pantai Timur. Si gadis mengerenyitkan keningnya mendengar julukan kedua orang itu yang begitu mentereng. Julukan Butek dan Kiamong terlalu sombong untuk disandang seseorang, biasanya semakin mentereng nama julukan seseorang semakin kosong isinya. Apalagi kalau julukan itu dipakai dan diperkenalkan pada orang lain oleh diri sendiri. Karena pemuda di sebelahnya masih dam saja, terpaksa si nona muda berdiri dan memperkenalkan diri. Namaku Syok Lan. Tidak dari mana-mana dan tidak punya nama julukan. Tujuanku ke kota reja untuk mengunjungi bibiku bukan untuk unjuk nama besar, kata si gadis yang bernama Syok Lan sambil melirik dua orang di depannya dan menjengek. Merah muka Kang San Hang dan Gak Liat mendengar kata-kata Syok Lan, tapi tak berlangsung lama karena pemuda pendiam itu berdiri dengan sikap malas-malasan memperkenalkan diri, julukan Kuit Leong Chi, jari naga tunggal, tak punya nama dan tak punya tempat tinggal tetap, cuma itu yang diucapkannya, setelah itu dia langsung duduk. Walaupun sikapnya sepertinya kurang sopan, tetapi bagi orang-orang Kang Ou hal itu sudah seperti tabiat orang-orang Kang Ou yang sehari-harinya memang aneh, dan memang sepertinya Tuan Kong Chu juga tidak mau ambil pusing. Hanya saja Tuan Kong Chu merasa pernah bertemu dengan pemuda ini entah di mana walaupun tidak ingat. Karena It Leong Chi sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda mengenalnya, Tuan Kong Chu tidak memperhatikannya lagi. Tuan Kong Chu kemudian menutup acara perkenalan itu dengan berkata, sebagai orang Kang Ou Chai Hak tidak akan berbasa basi lagi, kami pada saat ini sedang merekrut orang-orang pandai unut, bekerja dan mengabdi pada kerajaan. Tingkatan, pangkat dan gaji yang diperoleh ditentukan lewat kepandayan dan tugas yang diberikan. Oleh karena itu harap Cui sekalian sudi memperlihatkan kepandayan yang dimiliki. Butek Sin Jiu Kang San Hang berdiri sambil memberi hormat, aku akan mencoba memperlihatkan kepandayanku yang tak seberapa ini. Seluruh orang itu pergi mengikuti Tuan Kong Chu menuju Lian Butia. Setelah semuanya berdiri di tepi Lian Butia, Kang San Hang menghormat pada Tuan Kong Chu, setelah itu dia mulai bersilat dengan kepalan dan tendangannya. Sebenarnya ilmu silatnya cukup hebat karena merupakan pecahan dari cabang ilmu silat tangan kosong Kong Tong Pei yang telah cukup banyak mengalami perubahan. Setelah bersilat hingga 20 jurus, tiba-tiba Soek Lan berkata perlahan tetapi cukup jelas untuk didengar oleh telinga Kang San Hang dan yang lainnya, huh, kepalan dan tendangan yang sakti sekalipun tidak berguna kalau melawan angin karena angin tidak melawan kalau dipukul. Kang San Hang berhenti bersilat mendengar ucapan Soek Lan sambil memandang kepada Tuan Kong Chu. Tuan Kong Chu sendiri kaget mendengar kata-kata Soek Lan yang jelas menghina Butek Sin Jiu. Untuk menghindari perselisihan, Tuan Kong Chu menepuk tangannya memanggil pengawal lalu berkata pada pengawal yang datang, panggil Soek Lo Jane berdua kemari. Tak lama kemudian muncul dua orang kakek yang berumur sekitar 50 tahunan, yang seorang membawa pedang dan yang lain bertangan kosong. Supaya uji kepandayan ini lebih menarik, silahkan Chio Kun Lo Heng menguji Kang San Hang Si Chu hingga 50 jurus. Kalau Kang Si Chu bisa bertahan berarti Kang Si Chu lulus ujian untuk menjadi anggota Kim Ihui, kata Tuan Kong Chu. Chio Kun yang bertangan kosong maju menghormat kepada Tuan Kong Chu dan Kang San Hang lalu mempersilahkan Kang San Hang untuk menyerangnya. Kang San Hang mengetahui kalau Chio Kun dihadapannya ini adalah jagoan tingkat atas Kim Ihui sehingga tidak main-main lagi dan segera mengeluarkan jurus-jurus pilihan. Dalam sekejap kedua orang itu bertempur, berkelit dan mengadu pukulan hingga 50 jurus. Cukup 50 jurus bentak Chio Kun sambil melompat mundur. Terlihat wajah Chio Kun biasa saja, akan tetapi wajah Kang San Hang agak merah dengan napas agak sedikit tersegal. Kakek Chio Kun menghormat kepada Tuan Kong Chu sambil berkata memuji, Kang Si Chu memiliki kepandayan cukup hebat untuk masuk ke dalam anggota tingkat 3 Kim Ihui. Hahaha, baiklah, silakan Kang Si Chu masuk ke dalam untuk melengkapi dan mengisi dokumen resmi anggota Kim Ihui. Tuan Kong Chu mempersilahkan Kang San Hang masuk ruang bagian dalam. Giliran Chio Kuo An yang menguji gak liat dengan ilmu pedang. Gak liat juga memperlihatkan pecahan ilmu pedang Tuan Jong Pei yang cukup lumayan sehingga masuk ke dalam ruangan yang telah dimasuki oleh Kang San Hang dengan mendapatkan kedudukan tingkat 3 Kim Ihui. Chio Kuo An masih tetap berdiri di tempatnya karena sedang menunggu giliran Chio Kuo An untuk maju memperlihatkan kepandayannya, tapi gadis itu masih tetap saja duduk hingga terpaksa Tuan Kong Chu menegurnya. Li Hiap, apakah tidak sudi memperlihatkan kepandayan yang dimiliki? Ataukah Hit Leong Chi Si Chu yang ingin maju duluan tanya Tuan Kong Chu heran? Kembali pemuda di sampingnya itu tetap diam dan masih memejamkan matanya, sehingga terpaksalah Chio Kuo Lan yang menjawab pertanyaan Tuan Kong Chu. Aku kemari bukan untuk mencari kedudukan ataupun mencari nama besar. Aku hanya tertarik mendengar nama besar Chia Tai Jin sejak tadi pagi aku masuk ke kota raja. Lagipula untuk uji kepandayan tidak perlu Chio Kuo Chiampo menunggu ku, lebih baik Tuan Kong Chu sendiri yang maju untuk bermain-main pedang sebentar. Apalagi tentu Chio Kuo Chiampo masih merasa lelah setelah bertanding dengan si raja pedang itu, jawab Chio Klan. Kaget Chio Kuo An mendengar kata-kata Chio Klan. Sungguh gadis muda ini tidak melihat tingginya gunung dengan langsung menantang Tuan Kong Chu. Tapi Tuan Kong Chu yang berpengalaman berurusan dengan orang-orang dunia Kang Ou memaklumi kalau gadis muda dihadapannya ini jauh lebih hebat daripada dua nama besar tadi. Tuan Kong Chu menggerakkan tangannya untuk menyuruh Chio Kuo An mundur. Nona ingin mengadu kepandayan dengan tangan kosong ataukah pedang tanya Tuan Kong Chu. Terserah Kong Chu, tapi kulihat telapak tangan Kong Chu berkulit agak tebal karena sering berlatih silap dengan senjata. Kukira lebih baik kalau kita mengadu kepandayan dengan senjata dan senjata yang sering kupakai adalah pedangku ini, kata Chio Klan sambil meloloskan pedang yang dibawanya. Terlihat kilap pedang yang dicabut, walaupun bukan merupakan pedang pusaka tapi merupakan pedang buatan tangan empu yang ahli. Hahaha Mace Li Hiap sungguh tajam. Sebagai ahli pedang tentu Li Hiap cukup. Terampil untuk memainkan pedang tanpa melukai lawan dalam pibu, adu kepandayan. Baiklah, Chio Kuo An lo yang harap meminjamkan pedang, kata Tuan Kong Chu yang menerima pinjaman pedang dari Chio Kuo An. Silahkan mulai, Nona Chio Klan. Beberapa saat kemudian Tuan Kong Chu dan Chio Klan terlibat saling serang dengan pedang di tangan. Keduanya saling tusuk dan tebas dengan cepat. Tuan Kong Chu merupakan ahli silat pedang Kunlun Pei. Setelah kalah telak, bertarung dengan Buki Chung Chu Bu Kiong, Tuan Kong Chu berlatih lebih keras lagi untuk meningkatkan kepandayanya termasuk berkunjung ke Kunlun San, Gunung Kunlun, untuk memperoleh petunjuk dari Tosu-tosu tua ahli pedang Kunlun Pei. Chio Klan cukup repot bertanding dengan Tuan Kong Chu, karena bagaimanapun hebatnya ilmu pedangnya, Chio Klan masih kalah pengalaman bertempur. Ah, penguasaan Butong Kiam Sud, ilmu pedang Butong, yang hebat, puji Tuan Kong Chu yang cukup berpengalaman di dunia Kangung sehingga mengenal gaya permainan pedang Chio Klan. Makin penasaran Chio Klan mendengar pujian Tuan Kong Chu, tiba-tiba saja Chio Klan mengubah gaya serangannya yang tadinya cepat dan bertubi-tubi menjadi lambat mengalir perlahan. Kaget Tuan Kong Chu menghadapi gaya silat pedang yang aneh ini. Biasanya orang bersilat pedang mengandalkan kecepatan dan ringannya berat pedang, berlainan dengan gaya silat gelok yang menggunakan senjata yang lebih berat. Tapi gadis ini malah menggerakkan pedangnya dengan lambat dan anehnya gerakan Tuan Kong Chu seperti terpaksa mengikuti gaya pedang si gadis muda menjadi ikut-ikutan lambat. Tuan Kong Chu sadar kalau pertarungan dilanjutkan lambat launda akan kalah memalukan. Tapi menarik mundur pedangnya bukanlah hal yang mudah, dia merasa seakan-akan pedangnya tidak bisa bergerak bebas lagi melainkan mengikuti gerakan pedang Chio Klan. Pada saat yang kritis bagi Tuan Kong Chu ini tiba-tiba terdengar suara tertawa terbahak-bahak dari arah pintu depan gedung. Entah sejak kapan dua orang sudah berdiri menonton adu pedang antara Chio Klan dan Tuan Kong Chu. Yang satu sudah berumur tua sekitar 60 tahunan lebih dan yang tertawa terbahak-bahak adalah orang yang berbadan tegap dan berusia lebih muda sekitar 40 tahunan lebih. Kedua orang ini berpakaian bangsawan mewah tetapi ringkas seperti Tuan Kong Chu. Tiba-tiba saja orang yang tertawa itu menghentikan tawanya dan melompat ke tengah pertempuran, mendorong mundur Tuan Kong Chu sambil merebut pedang di tangannya. Tuan Kong Chu sepertinya mandah saja dan tidak melawan ketika diambil pedangnya dan didorong mundur. Segera saja terjadi pertempuran aneh antara orang yang baru datang itu dengan Chio Klan. Keduanya menggerakkan pedang dengan perlahan dan lambat bagaikan air mengalir. Tapi Chio Klan kali ini ketemu batunya dan terperanjat seketika karena sadar kalau orang yang ada di hadapannya ini menguasai ilmu pedang yang sama dengan dirinya. Cepat Chio Klan meloncat mundur sambil menarik pedangnya. Karena Chio Klan menarik pedang, lawannya juga tidak mengejar malah melempar pedangnya ke Tuan Kong Chu yang kemudian memberikannya lagi kepada Chio Kboan. Siapakah engkau? Bagaimana bisa menguasai tai ke kiam sut tanya Chio Klan curiga? Hahaha nona muda yang lihai. Engkau menguasai butong kiam sut dengan sempurna padahal seluruh anggota butong pei adalah para tosu dan kaum lelaki, apalagi dengan memperoleh warisan tai ke kiam sut tentunya engkau adalah orang istimewa di butong pei. Namaku adalah Chio Kau Suhu, benar-benar mengagumi kepandayan nona yang lihai. Sedangkan orang ini adalah ayah angkatku, pemilik gedung ini Chia Tai Jin. Siapakah gerangan nona ini dan bolahkan aku mengetahui nama gurumu yang mulia kata pria yang ternyata pangeran Chio Kau Suhu dan memperkenalkan Chia Tai Jin yang baru masuk ke dalam ruang tamu. Kaget juga si Chio Klan mendengar kalau dua orang yang berdiri di hadapannya ini adalah putra kaisar dan kepala Kim Ihwi, sehingga dia tidak berani lagi menanyakan lebih lanjut tentang tai ke kiam sut apalagi menyembunyikan identitas dirinya. Nama hamba Insho Klan. Selain mendiang ayahku sendiri, butong Chiang Bun Jin yang mengajari hamba ilmu silat adalah pamanku sendiri. Hamba datang ke kota reja untuk mengunjungi kakek dan bibiku yang bermargasan. Maafkan kalau hamba telah mengganggu acara perekrutan anggota Kim Ihwi dengan datang kemari. In Liang Chin Jin adalah butong Chiang Bun Jin yang menggantikan paman gurunya Jai Lian Chu sebagai Chiang Bun Jin butong P ketiga. Setauku, In Liang Chin Jin ini merupakan putra pendekar ke enam butong Cip Kiamin Li Heng dan Yopo Thui anak mendiang Menteri Osiao, pembesar pada jaman Kaisar Hang Wu. Menteri Osiao sendiri memiliki anak dari selir setelah usianya cukup tua. Tentunya bibit dirimu ini berusia tak jauh beda dengan dirimu. Bukankah begitu nonain kata Chiang Tai Jin? Tak percuma Chiang Tai Jin menduduki jabatan ketua Kim Ihwi kalau tidak memiliki pengetahuan seluas itu. Bansu Tun Yeo Chu sendiri mengakui kalau Chiang Tai Jin banyak mengetahui rahasia-rahasia tokoh kerajaan baik zaman dulu maupun sekarang lebih banyak dari dirinya sendiri. Tentu saja In Siok Lan menjadi lebih terkejut lagi mendengar penjelasan lengkap Chiang Tai Jin mengenai asal-usul keluarganya. Siok Lan menjadi semakin segan pada kakek di depannya ini. Keterangan dan fakta sejarah Beiping, sekarang bernama Beijing Peking, merupakan ibu kota dinasti Yuan Goan Mongol dengan sebutan Hanbali. Setelah Chiang Guan Chiang, Z.H.U.Yuan Zhang, berhasil mengusir bangsa Mongol dan mendirikan dinasti Beng Ming, Chiang Guan Chiang memindahkan ibu kota kerajaan ke kota Nanking Nanjing. Hingga masa pemerintahan Kaisar Jianwen, Nanking tetap menjadi ibu kota dinasti Beng. Pada masa Kaisar Yongle menduduki tahta dinasti Beng, ibu kota kekaisaran dipindahkan kembali ke Beiping pada tahun 1420-1421. Kim Ihui, dalam Hokkien, atau dalam dialek Mandarin Jin Yui, pengawal berseragam berokat, adalah organisasi pengawal kaisar mirip Secret Service, yang selain bertugas melindungi kaisar juga berfungsi sebagai agen rahasia dan metu-meta pemerintah dinasti Ming. Dibentuk sejak tahun 1382 oleh kaisar pertama Ming yaitu kaisar Hang Wu, Chiang Guan Chiang, dengan tujuan melindungi kaisar dan keluarganya serta memata-matai para bawahannya yang dicurigai berkeinginan merebut kekuasaan dari tangan kaisar Hang Wu. Banyak jenderal-jenderal terkenal dalam sejarah yang telah membantu Chiang Guan Chiang naik tahta dihabisi oleh Kim Ihui karena kedapatan berpotensi besar untuk memerontak. Tung Chiang, dalam Hokkien, atau dalam dialek Mandarin Dang Chiang, Biro Timur, adalah organisasi metu-metu buatan para kaisar yang leh dengan tugas mirip seperti Kim Ihui dengan penekanan tugas metu-metu sehingga Tung Chiang ini dikenal sebagai telinga kaisar. Kaisar Hang Wu sangatlah ditekan. Kaisar Hang Wu mempereptali kekuasaan para kasim di istana karena mengingat kehancuran dinasti-dinasti sebelumnya diakibatkan terlalu besarnya kekuasaan para pembesar kebiri. Seluruh taikam, pembesar kebiri, malah dilarang untuk menyentuh berbagai macam dokumen penting di dalam istana dan banyak di antaranya dibiarkan buta huruf oleh kaisar Hang Wu. Sewaktu jaman kaisar Hang Wu, para taikam perlahan mulai mendapatkan kepercayaan dari kaisar. Hal ini dikarenakan para taikam telah membantu kaisar Hang Wu naik tahta dengan membocorkan banyak rahasia militer kaisar Jian Wen dalam peristiwa Jing Nan kepada Pangeran Chuti, Z.H.U.D. Peristiwa Jing Nan adalah peristiwa perebutan kekuasaan antara kaisar Jian Wen, cucu Ciu Goan Chiang dari putra pertamanya, yang berkedudukan di Nanking dengan pamannya Chuti, putra keempat Ciu Goan Chiang, yang menjadi penguasa kota Beiping. Perang saudara ini dimenangkan oleh Chuti yang naik tahta dengan gelar kaisar Yong Le. Pembangkangan Pangeran Chiu Kaos Hu terhadap perintah militer kaisar Yong Le terjadi pada tahun 1417 sehingga menyebabkan Seng Pangeran diasingkan ke sebuah perkebunan kecil di Luan daerah Santung, Sandong. Bab 3. Liang Tai Kam, Seng Pemimpin Biro Timur Nona In, bibimu mudamu itu cukup dikenal di kota Beiping ini sebagai murid tunggal bansu Tunio Chu, Nona selaksa kepandayan, yang masih terhitung adik sepupu kaisar Yong Le. Lagi pula ayahnya adalah bangsawan tua Sang Kuang Ye yang menikah dengan putri mentri Yosiao itu termasuk orang yang disegani oleh para pembesar negeri, kata Chia Tai Jin. Ah, begitukah Gihu? Hahaha, ternyata kita masih orang sendiri nonain, karena bansu Tunio Chu sendiri masih terhitung bibiku sendiri. Bansu Tunio Chu adalah seorang lihiap yang gagah perkasa dengan ilmu kepandayannya yang tinggi, kata Pangeran Chiu Kaos Hu. Namun sayangnya justru kakakku sendiri termasuk orang yang lemah. Sudah tidak mengerti ilmu silat, sikapnya juga terlalu lunak terhadap upaya pemberontakan di daerah Anam, sekarang Vietnam. Gihu lihat sendiri sikapnya terhadap para pendukung Jian Wen. Dia malah mengusulkan pada ayah Anda Kaisar agar merahabilitasi dan membebaskan mereka dari penjara. Justru karena itu lohu berharap agar Hong Siang, baginda, menyadari akan hal ini dan mengubah status putra mahkota selekas mungkin. Tetapi sepertinya Hong Siang akhir-akhir ini selalu mendengarkan nasihat dari penasihat Agung Chia Kim yang dekat dengan Pangeran Pertama Chiu Kao Shi, kata Chia Tai Jin menengahi. Orang marga Chia yang itu memang bermulut manis. Entah apa yang dibicarakannya pada ayah Anda Kaisar sehingga ayah Anda begitu mempercayai omongannya. Padahal adik ketiga sudah mendukungku untuk dicalonkan sebagai putra mahkota pengganti, kata Pangeran Chiu Kaos Hu menyadari orang yang dimaksud mempunyai marga sama dengan ayah angkatnya. Sudahlah yang mulia Pangeran, tidak baik membicarakan urusan istana di depan orang luar. Mungkin membuat Nonain menjadi bosan membicarakan urusan politik, bujuk Chia Tai Jin. Oh iya Nonain, harap engkau berhati-hati selama berada di Kota Raja, walaupun aku yakin dengan kepandaian silatmu engkau bisa menjaga diri. Tapi saat ini di Kota Raja sedang terjadi ketegangan akibat terbunuhnya beberapa Pangeran Saudaraku, Belum lagi ayah Anda Kaisar sedang sakit parah. Banyak sekali tipu muslihat yang digunakan para Kasim dan begundalnya untuk menambah kacau suasana. Malah aku yakin ketegangan ini semua merupakan akibat olah perbuatan mereka untuk memperkuat posisi. Mereka itu mendukung kakakku Chiu Kaos Hu karena kakakku terlalu lemah hingga mudah untuk dipengaruhi. Seharusnya para pejabat kebiri itu diturunkan statusnya seperti jaman kakekku Kaisar Hang Wu, Pangeran Chiu Kaos Hu mengatakan dengan nada prihatin. Terima kasih atas perhatian paduka Pangeran. Hamba akan berusaha untuk lebih berhati-hati. Lagi pula dengan adanya kakek dan bibisan, hamba merasa lebih yakin dapat menjaga diri, sahut isyoklan. Pangeran Chiu Kaos Hu tiba-tiba memandang Ip Leong Chi yang sejak tadi diam tak mencampuri pembicaraan. Wah, aku sampai lupa dengan si Chiu. Siapakah namamu? Tentunya engkau datang karena ingin bergabung dengan Kim Ip Leong Chi bukan tanya Pangeran Chiu Kaos Hu. Pemuda yang semenjak datangnya Pangeran Chiu Kaos Hu dan Chia Tajan telah berdiri menanti, memberi hormat dengan mengangkat kedua tangannya. Hamba adalah Hit Leong Chi. Memang betul Pangeran, kedatangan hamba kesini untuk mengadu nasib mencari untung. Kalau bernasib baik semoga hamba berhasil lulus ujian kepandayan agar dapat menjadi anggota Kim Ip Leong Chi. Hit Leong Chi? HMM, ku dengar namamu lima tahun belakangan ini malang melintang di sepanjang Sungai Huang Ho sebagai bajak Sungai Tunggal. Tak ku sangka orangnya masih muda begini, komentar Chia Tajan sambil memperhatikan Hit Leong Chi dengan curiga. Hamba ingin bertobat dengan kero mengabdi pada negara, agar dapat mencuci dosa hamba dan meraih jasa, jawab Hit Leong Chi sambil bersuja. Sudahlah Gi Hu, siapapun yang ingin kembali ke jalan yang benar akan diterima Gi Hu dengan senang hati bukan melihat Chia Tajan mengangguk perlahan. Pangeran Chiu Kaos Hu melanjutkan, kalau begitu silahkan Toan Kong Chu meneruskan ujian ini. Aku ingin menonton Pibu Hit Leong Chi Si Chu ini. Pangeran Chiu Kaos Hu mempersilahkan Toan Kong Chu kembali ke tengah ruang Lian Butia. Nonain juga silahkan ikut menonton pertandingan ini. Toan Kong Chu memerintahkan pelayan untuk menyediakan kursi bagi penonton Pibu yang diletakkan di pinggir Lian Butia. Setelah Pangeran Chiu Kaos Hu dan yang lainnya duduk, Toan Kong Chu lalu menoleh kepada Hit Leong Chi. Baiklah Hit Leong Chi Si Chu, saudara ingin menggunakan senjata ataukah bertangan kosong tanya Toan Kong Chu kepada Hit Leong Chi. Hamba memilih pertandingan tangan kosong saja, karena hamba sendiri tidak membawa senjata apa-apa, jawab Hit Leong Chi. Sebenarnya bila si Chu ingin menggunakan senjata, bisa saja memilih senjata yang cukup banyak ragamnya di ruangan Lian Butia ini. Tapi karena si Chu sudah menentukan pilihan, silahkan Chiu Kun Lo Heng maju untuk menguji, kata Toan Kong Chu. Chiu Kun maju ke tengah bersama Hit Leong Chi. Keduanya saling memberi hormat lalu memasang kuda-kuda. Kemudian mulailah kedua orang itu bertanding dengan sengitnya. Chiu Kun awalnya ingin menguji dan melihat dasar ilmu silat apa yang dimiliki oleh lawannya itu. Hanya saja setelah 10 jurus bertanding, Hit Leong Chi bersilat seperti tanpa jurus ataupun gaya salah satu perguruan silat besar. Tadinya Chiu Kun menduga dengan nama julukan Hit Leong Chi, lawannya adalah seorang ahli Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah. Namun tak ada satupun gerakan Hit Leong Chi yang mirip gerakan menotok. Lebih dari 15 jurus, Chiu Kun yang mulai penasaran bertekad untuk merobohkan lawannya dan mulai mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Chiu Kun adalah tokoh Kim Ihwi tingkat 1, dia dan adiknya hanya kalah tingkat dengan tokoh utama Kim Ihwi yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari seperti Toan Kong Chu. Walaupun gerakan Hit Leong Chi sepertinya kacau balau, tetapi tak ada satupun pukulan Chiu Kun yang mampu menyentuh tubuh Hit Leong Chi. Malah gerakan kacau balau Hit Leong Chi sepertinya membuat repot Chiu Kun yang mulai menghindar ke sana kemari. Tak terasa telah lewat 70 jurus, baik Chiu Kun dan Hit Leong Chi sepertinya sudah lupa pada peraturan pibu sebelumnya dan tetap melanjutkan pertandingan. Tiba-tiba Toan Kong Chu melompat ke tengah pertandingan, membentangkan tangannya sambil mengerahkan lewekang untuk memisahkan mereka. Cukup, sudah lewat 50 jurus. Harap berhenti bentak Toan Kong Chu. Keduanya meloncat ke belakang untuk menghindari telapak tangan penuh lewekang milik Toan Kong Chu, lalu saling menghormat satu sama lain. Chiu Klo Heng ternyata tidak bernama kosong, sungguh patut menjadi tokoh kosen Kim Ihwi, puji Hit Leong Chi. Ah, menurutku kepandayan Hit Leong Chi si Chu sangatlah hebat. Beruntung sekali bila Kim Ihwi menerima si Chu sebagai anggota, balas Chiu Kun. Hahaha, menurutku Hit Leong Chi si Chu ini patut menjadi tokoh tingkat 1 Kim Ihwi. Dengan kemampuannya aku yakin Hit Leong Chi si Chu dapat membangun dan membesarkan nama Kim Ihwi mengalahkan nama Tung Chang. Bagaimana Gi Hu tanya pangeran Chu Kaos Hu kepada Chia Tai Jin? Chia Tai Jin menatap Hit Leong Chi seakan-akan ingin menyelami isi hati orang tersebut. Melihat ilmu silat si Chu mungkin memang pantas menduduki posisi tingkat 1, tapi karena si Chu terhitung orang baru di lingkungan Kim Ihwi, ku kira posisi tingkat 2 adalah yang terbaik bagi si Chu. Begitulah pendapatku yang mulia pangeran, jawab Chia Tai Jin diplomatis. Gi Hu sebagai kepala Kim Ihwi selalu berhati-hati dan penuh perhitungan. Hit Leong Chi si Chu, sepertinya keputusan Gi Hu sudah final. Bagaimana denganmu? Maukah engkau bergabung dengan Kim Ihwi di posisi tingkat 2 tanya pangeran Chu Kaos Hu? Tentu saja hamba menerima putusan Chia Tai Jin. Jangankan tingkat 2, tingkat paling bawah saja akan hamba masuki. Bagaimanapun memulai suatu karir sebaiknya dari awal bukan jawab Hit Leong Chi. Baiklah, kalau begitu silahkan si Chu masuk ke ruang dalam untuk melengkapi dokumen resmi sebagai anggota Kim Ihwi, kata Tuan Kong Chu sambil mempersilahkan masuk Hit Leong Chi ke dalam ruangan yang tadi telah dimasuki oleh Kang San Hang dan Gak Liat. Pangeran Chu Kaos Hu dan Chia Tai Jin sendiri berpaling kepada In Shoklan. Nonain, jika nona memiliki waktu bolahkah kami menjamu nonain untuk makan siang di ruang makan sebelah dalam, kata Chia Tai Jin kepada Shoklan. Maaf Tai Jin, hamba sudah tiba di Kota Raja sejak tadi pagi dan belum mengunjungi rumah kakek dan bibisan karena ingin melihat-lihat Kota Raja. Hamba ingin mohon diri jika tak ada keperluan lain, tolak Shoklan sambil menghormat untuk mohon diri. Baiklah, kalau begitu aku juga tidak ingin memaksa. Sampaikan salamku pada bangsawan Tua Sang Kuang Yei, sahut Chia Tai Jin sambil membalas hormat. Kapan-kapan aku ingin menjamu nonain jika kita bertemu lagi di lain waktu, kata Pangeran Chu Kaos Hu juga sambil besuja. Shoklan keluar dari gedung Chia Tai Jin sambil diantar oleh dua orang pengawal Kim Ihwi. Berkat petunjuk Chia Tai Jin, Shoklan langsung pergi ke arah barat Kota Raja, tempat tinggal bangsawan Tua Sang Kuang Yei berada. Ketika melewati sebuah rumah makan besar, terdengar suara memanggilnya dengan suara perlahan dari sebuah gang di samping rumah makan yang penuh dengan pengunjung itu. In Li Hiap. In Shoklan Li Hiap. Tanda petik. Shoklan merasa aneh. Dia barusan tiba di Kota Raja tadi pagi dan hanya memberitahukan namanya di gedung Chia Tai Jin. Bagaimana bisa ada orang lain memanggil namaku? Shoklan menoleh dan melihat Kasim Muda yang digampar oleh Eliok tadi melambaikan tangannya dari dalam gang di samping rumah makan. Penasaran dengan apa yang terjadi, Shoklan menghampiri Kasim Muda itu. Hei, kenapakah sembunyi-sembunyi seperti itu? Lagi pula dari mana kau tahu namaku? Tanya Shoklan pada Kasim yang dengan takut-takut melihat kanan kirinya. Harap Li Hiap merendahkan suara, karena banyak sekali metu-metu Kim Ihwi ataupun orang bayaran mereka berkeliaran di Kota Raja, pintasi Kasim Muda perlahan. Ah, begitukah? Ternyata kabar yang ku dengar sejak tadi pagi itu betul adanya. Bukan hanya Kim Ihwi yang punya banyak metu-metu, Tung Chang juga punya banyak. Malah ada metu-metu di dalam gedung Chia Tai Jin sehingga engkau juga mengetahui namaku bukan bentak Shoklan. S-s-s-s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-h-h-h-h-adu Li Hiap, harap rendahkan suaramu. Kalau tidak matilah aku. Aku cuma menjalankan perintah pimpinanku agar menyampaikan pesan kepadamu kalau pemimpin Tung Chang ingin bertemu denganmu, jelas si Kasim Muda ketakutan. Pimpinan Tung Chang ingin bertemu dengan ku tanya Shoklan heran. Betul. Katanya apabila Li Hiap ingin mengetahui dari mana asal ilmu pedang Taiket yang diperagakan Pangeran Chukawes Hu, hendaknya Li Hiap menghadap Liang Taikam, lanjut si Kasim Muda. Melegak Syoklan mendengar penjelasan si Kasim. Memang semenjak tadi dia sudah penasaran dengan Taiket yang diperagakan oleh Pangeran Chukawes Hu tadi. Walaupun menyadari adanya persaingan antara Kim Ihwi dan Tung Chow dapat menyeret-nyeret dirinya, rasa penasaran Syoklan mengalahkan kekhawatirannya. Segera Syoklan menjawab. Baiklah, antarkan aku pada Liang Taikam itu, sahut Syoklan. Harap Li Hiap mengikuti aku, kata si Kasim Muda sambil masuk ke dalam lorong diikuti Syoklan yang memegang rat gagang pedangnya, siap untuk dihunus bila si Kasim berbuat mencurigakan. Setelah melewati lorong berkelok-kelok, ternyata di dalam lorong sedang menunggu sebuah joli, tandu, yang ditunggu oleh empat orang pengangkut berpakaian Kasim Istana. Silahkan In Li Hiap masuk ke dalam joli. Harap tetap ada di dalam tanpa membuka gerai karena aku takut kalau Matu Matu Kim Ihwi mengetahui kalau In Li Hiap berada di dalam tandu yang diangkat oleh Kasim-Kasim Istana. Apabila telah sampai, aku sendiri yang akan membuka gerai joli, kata si Kasim Muda yang memperkenalkan diri sebagai Ong Chien yang baru berumur 15 tahun dan baru beberapa bulan masuk Istana sebagai Kasim. Syoklan masuk ke dalam joli dan menurut tetap diang di dalam joli sampai akhirnya joli dirasakannya berhenti dan Ong Chien membuka tirai yang menutupi joli lalu mempersilahkan Syoklan keluar dari joli. Syoklan keluar dari dalam joli dan memandang suasana sekelilingnya, terlihat seorang Kasim yang sudah agak berumur datang menyambutnya. Silahkan. Nonain mengikuti hamba untuk bertemu dengan liang kongkong di dalam. Gedung yang dimasuki oleh Syoklan terlihat dijaga oleh para pengawal Kasim dan sepertinya jauh lebih ketat daripada penjagaan di tempat tinggal Syatai Jin. Maklumlah tempat ini adalah bagian dalam dari istana terlarang tempat tinggal Kaisar, dan gedung yang dimasuki oleh Syoklan adalah markas besar tungcang. Sesampai di ruangan dalam yang luas dan megah, Syoklan diantar menghadap seorang Kasim lain yang sedang duduk menanti di sebuah kursi besar di pojok ruangan. Sepertinya Kasim itulah yang dipanggil yang taikam, dan dia mempersilahkan Syoklan duduk. Syoklan duduk dan memandang Kasim di depannya, seorang Kasim setengah tua yang bertubuh kurus dan berpakaian mewah. Kasim itu tersenyum ramah kepada Syoklan lalu berkata, Perkenalkan diriku bernama Liang Taikam, pimpinan tungcang. Ada maksud apakah Liang Taikam memanggil aku yang muda untuk menghadap Tanya Syoklan? Wah, Nona yang tidak suka berbasa-basi rupanya. Bukankah Nona sendiri yang sukarlah mau ikut dengan Ong Chan tanpa dipaksa Liang Taikam malah balik bertanya. Itu hanya karena dia mengatakan bahwa Liang Taikam ingin membagi informasi sesuatu hal yang ingin ku ketahui. Kalau misalnya Liang Taikam tidak berminat bertemu denganku lagi, aku akan mohon diri, kata Syoklan sambil berdiri. Hahaha orang muda memang berdarah panas dan tidak sabaran. Nona N, silahkan duduk kembali. Engkau ingin mengetahui dari mana asal ilmu silat pangeran Chukaweshu, bukan? Baiklah, sebelumnya aku ingin mengetahui pendapat Nona N sendiri mengenai pewaris ilmu Tai Kekun dan Tai Kekiam Hoat, tanya Liang Taikam. Kalau Liang Taikam hanya minta pendapatku berarti sudah mengetahui jawabannya dengan pasti. Apalagi dengan kekuasaan Tung Chang, apalagi yang bisa jadi urusan rahasia bagi Liang Taikam jawab Syoklan Diplomatis. Hahaha, terus terang saja informasi mengenai hal ini sudah aku ketahui. Cuma saja aku hanya ingin kepastian mendengar dari orang dalam Butong Pei sendiri. Selain kelima murid Tio Sem Hong, siapa lagi yang menguasai kedua ilmu pusaka tersebut kembali Liang Taikam bertanya. Setelah menimbang-nimbang sejenak, barulah Syoklan menjawab, di dalam Butong Pei, orang yang langsung menerima warisan ilmu tersebut dari Tio Sem Hong Su Chow adalah lima pendekar sisa dari Butong Cip Kiam. Sekarang kelima-limanya telah meninggal dunia, dan yang mewarisi dari mereka. Sekarang selain aku sendiri, masih ada pamanku Butong Chiang Bun Jin beserta tiga tetua pelindung Butong Pei yang merupakan murid utama para Su Pekong, paman kakek guru, Ji Lian Chiu, Ji Tai Giam dan Tio Xiong Ki. Su Pekong Song Man Kiao sendiri ku dengar mengasingkan diri sampai meninggal dunia tanpa menerima murid. In Li Heng Kong Kong, kakek, sendiri hanya mau mengajarkannya pada salah satu dari dua anaknya, sehingga paman In Li Yang Chin Jin mewarisinya sedangkan mendiang ayahku sendiri tidak. Bagaimana dengan cucu murid kesayangan Tio Sem Hong yang terhitung Su Pekmu Tio Buki? Bukankah dia juga menguasai Tai Kekun dan Tai Ketiam Hoat dengan sempurna tanya Li Yang Tai Kam sambil memperhatikan perubahan raut wajah Syoklan? Tio Buki Su Pek terakhir kali muncul di daratan Tonggoan sewaktu menghadiri upacara pemahkaman Tio Sem Hong Su Chou, setelah itu tidak pernah lagi terlihat, apalagi mengajarkan Tai Ketiam Hoat kepada orang lain. Lagi pula tidak mungkin Tio Su Pek sembarangan mengajarkan ilmu Butong Pei pada orang luar tanpa persetujuan pamannya Jilian Chiu yang menjadi Chiang Bun Jin pengganti saat itu, sahut Syoklan mulai tersinggung. Aku berpendapat kalau orang yang mengajarkan Tai Ketiam Hoat, dan kemungkinan besar pula Tai Kekun kepada Pangeran Chiu Kawas Hu adalah orang yang berada di balik pembunuhan misterius para Pangeran Putra Hong Siang akhir-akhir ini, dan aku yakin orang itu ada hubungannya dengan Butong Pei, kata Li Yang Tai Kam sambil tersenyum kecil. Entah apa yang berada dalam benaknya memancing emosi Syoklan. Kurang ajar. Jangankah seret-seret nama Butong Pei kami ke dalam perselisihan istana. Kami orang dari Butong Pei bukanlah orang yang suka menjual diri demi harta dan kedudukan sahut Syoklan. Oh ya? Bagaimana dengan kasus supekmu yang bernama Song Cheng Su? Bukankah Putra Song Wan Kiawi itu menjual perguruannya sendiri demi seorang wanita EJ Li Yang Tai Kam? Tutup mulutmu. Kalau engkau bukan seorang kasim yang lemah, tentu sudah kugampar bacotmu yang kurang ajar itu, kata Syoklan dengan kasar seakan-akan sudah lupa kalau dia masih berada dalam lingkungan istana. Hihihi. Nonain memang masih muda dan belum sadar akan luasnya samudera dan tingginya gunung. Kau pikir aku memperoleh posisi pimpinan Tung Chang dengan kera menjilat sama dengan Chia Tai Jin menduduki jabatan kepala Kim Yehwi? Benar-benar salah besar. Di atas gunung masih ada langit, dan di atas langit masih ada bintang. Bicara kepandayan tak akan ada batasnya. Jangankan ingin menggampar mulutku, menyentuh sehelai rambutku pun aku yakin engkau tak akan mampu, EJ Li Yang Tai Kam sambil tertawa geli. Tiba-tiba Syoklan sadar kalau dia masih berada dalam lingkungan istana, malah berada di dalam markas Tung Chang lagi. Sikapnya berubah mendadak. Dari yang tadinya berangasan menjadi penuh perhitungan. Mentang-mentang berada di dalam markas Tung Chang, Li Yang Tai Kam bicara seakan-akan menjadi jago paling sakti di dunia. Apakah kau berani menerima pukulanku tanpa menggunakan kekuasaanmu mengeroyok deriku tantang Syoklan sambil tersenyum mengejek? Hihihi, sudah ku katakan kalau sehelai rambutku pun engkau tak akan dapat menyentuhnya. Baiklah, aku akan mengajukan penawaran yang adil kepadamu. Nonain boleh menyerangku tiga kali tanpa aku membalas sedikitpun. Jika Nonain dapat menyentuhku sedikit saja, artinya Nonain menang dan boleh mengajukan satu permintaan yang aku coba kabulkan sebisa mungkin, kata Li Yang Tai Kam sambil tersenyum misterius memandang Syoklan. Kalau aku kalah memangnya apa yang kau inginkan tanya Syoklan curiga? Aku tidak meminta macam-macam, hanya minta Nonain bekerjasama dengan kami untuk membongkar kasus pembunuhan para pangeran. Itu saja jawab Li Yang Tai Kam. Huh, sudah ku bilang kalau aku tidak ingin terseret ke dalam perselisihan dalam istana kalian, tolak Syoklan. Urusan perselisihan dalam istana adalah urusan internal kami, jadi Nonain tidak perlu ikut campur. Aku hanya minta Nonain bekerjasama dengan kami menangkap pembunuh misterius para pangeran saja. Kalau saat penyelidikan ditemukan adanya kaitan dengan perselisihan ini, tentu saja Nonain boleh berlepas diri dari urusan ini. Bagaimana? Apakah Nonain berani menerima tantangan ini tanya Li Yang Tai Kam dengan sikap menantang? Kata berani itu membuat darah muda Syoklan mendidih. Toh kalau terkait urusan perselisihan istana dia dapat membatalkan penjanjian itu, pikirnya. Itu juga kalau dia kalah taruan. Baiklah, aku setuju. Jangan kasalahkan kalau engkau terluka karena seranganku, kata Syoklan optimis dan percaya pada kemampuannya. Li Yang Tai Kam tertawa sambil berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati Syoklan. Baru saja Li Yang Tai Kam ingin bicara lebih lanjut, tiba-tiba Syoklan melancarkan sebuah pukulan dari jarak dekat sambil berseru, lihat serangan. Kaget Li Yang Tai Kam tak menduga akan diserang dalam keadaan tidak siap. Tapi dengan sigap Li Yang Tai Kam melengos ke samping menghindari pukulan Syoklan. Berbareng dengan gagalnya serangan pertama, Syoklan melanjutkan dengan pukulan kedua yang lebih dasyat. Kali ini Syoklan mulai menyadari kalau Li Yang Tai Kam tidaklah selemah penampilannya, sehingga memperhebat serangannya yang kedua. Lagi-lagi Li Yang Tai Kam bisa menghindari jurus serangan kedua Syoklan dengan kecepatan yang tak pernah Syoklan bayangkan akan diperagakan oleh Kasim itu. Kali ketiga Syoklan tak mau gagal lagi, serangan ketiga ini menggunakan ilmu silat andalannya Tai Kekun. Dengan gerakan lambat Syoklan menyerang Li Yang Tai Kam, terdengar kesiurangin dari tangan Syoklan. Walaupun lambat, Li Yang Tai Kam tahu kalau serangan lambat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serangan awal tadi. Segera dia bergerak memutar berkelit dari pukulan Syoklan, anehnya justru gerakan berkelitnya seperti mengikuti arah pukulan Syoklan. Mendadak Li Yang Tai Kam membentak, tiba-tiba saja tangan Syoklan seperti berhenti mendadak seperti ditahan oleh tenaga tak terlihat, sehingga Li Yang Tai Kam dapat meloloskan diri dari serangan Syoklan. Sudah tiga jurus berlalu nonain, kata Li Yang Tai Kam. Siapa bilang tiga jurus sudah berlalu, aku tidak pernah bilang akan menyerang dengan tangan kosong. Tadi itu cuma pemanasan saja. Kepandaian utamaku adalah menggunakan pedang. Jadi aku akan menyerang dengan pedang, sahut Syoklan sambil menghunus senjatanya. Apa kata Li Yang Tai Kam terkejut dengan siasat Syoklan? Hahaha, nonain Syoklan benar-benar cerdik, tak percuma menjadi keturunan utusan kiri Bengkau Yosiau. Baiklah, apa salahnya menambah tiga jurus dengan menggunakan pedang? Silahkan. Kali ini Syoklan langsung menyerang dengan jurus Tai Ketiam Hoat yang paling hebat. Syoklan termasuk murid berbakat sehingga dalam usia muda sudah mampu menguasai Tai Ketun dan Tai Ketiam Hoat sampai tahap lupa 60%. Tentu saja tak dapat dibandingkan dengan Taman Gurunya Tio Buki yang menguasai lupa 100% pada usia yang sama. Namun walau bagaimanapun tingkat penguasaan Syoklan sudah amat tinggi jika mengingat usianya. Tiga jurus serangan terhebat Tai Ketiam Hoat sudah diperagakan oleh Syoklan, tapi jangankan dapat mendesak Liang Tai Ketiam malah Syoklan merasakan adanya hawa aneh yang menghalanginya untuk melancarkan setiap jurus serangan dengan sempurna. Sehingga tak satu jurus pun dapat menyentuh Liang Tai Ketiam. Tiga jurus pedang sudah lewat Nonain. Sudah puaskah dirimu kata Liang Tai Ketiam sambil tersenyum simpul? Tidak mungkin. Aku sudah menyerang dengan tiga jurus paling hebat yang aku kuasai. Kenapa tidak ada satupun yang kena sasaran Omel Syoklan kepada dirinya sendiri penasaran? Hahaha sudah ku bilang kalau di atas gunung masih ada langit, engkau. Tidak percaya pada kata-kataku, kata Liang Tai Ketiam sambil tertawa. Kau pasti menggunakan ilmu sihir untuk memperdayai aku, tuduh Syoklan. Pada kasim di depannya itu. Sama sekali bukan ilmu sihir. Kalau kalian para perempuan suka menanam bunga mawar atau bunga lain yang indah, aku sendiri lebih suka menanam bunga matahari. Hahaha, lagi pula kalau sudah kalah ya tetap kalah. Bukan jawab Liang Tai Ketiam. Menanam bunga matahari? Apa maksudmu tanya Syoklan heran? Ah, tidak ada maksud apa-apa, yang jelas sesuai dengan perjanjian nona yang telah kalah. Jadi harus menepati janji yang telah kita sepakati tadi, sahut Liang Tai Ketiam. Syoklan mendengus kesal, tapi tak bicara apa-apa lagi karena dia bukanlah tipe orang yang suka menjilat ludahnya sendiri. Besok pagi kita akan membicarakan masalah penyelidikan tentang pembunuhan para pangeran. Untuk menghindari metu-metu kim ihwi, harap nona in datang kemari dengan care seperti tadi. Silahkan nona in pulang dan mengasuh terlebih dahulu di rumah keluarga San, kata Liang Tai Ketiam. Syoklan keluar dari kompleks istana terlarang dengan menggunakan joli yang sama dan diantar oleh Hongchen ke lorong di sebelah rumah makan yang sama. Setelah Hongchen dan para kasim pengantarnya pergi, barulah Syoklan melangkah keluar lorong itu dan berjalan menuju arah barat ke tempat kediaman keluarga San. Terima kasih telah menonton!